Intro Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Intro Temu lagi di Hot Room Bapak Komjen Purnalawan Ugro Seno Bapak adalah ahli yang meringankan di pengadilan untuk para terdakwa Obstrakis dan objasis Apa alasan Bapak mengatakan tidak pantas mereka dibidana cukup dengan kode etik? Saya mengikuti sidang untuk obstruction of justice ini Ini adalah bahaya bagi Polri ke depan nanti Jadi obstruction of justice yang dikatakan menghalangi atau merintangi penyidikan disini Itu sebetulnya kalau membaca pasalnya pasal 221 Satu, ayat dua saja itu barang siapa yang telah melakukan tidak pidana Bukan barang siapa setelah tidak pidana kemudian datang ke TKB itu tidak nyambung ke situ Kalau orang sudah menembak kemudian senjatanya dibuang, darah dibersihkan dan sebagainya Itu kena obstruction of justice disitu Ini yang saya tekankan Sehingga ini saya juga perlu ikut campur ke depan untuk menyelamatkan Polri Contoh misalnya Hendra, ya Bridgen Hendra Menurut Bapak tidak pantas dibidana atas dasar apa Kan dia yang menjalankan semua perintah Sambu sampai kemudian mengantar mayat ke kampung halaman Hendra Kurniawan itu dipanggil Sambu setelah peristiwa terjadi Masuk Bapak dia tidak tahu pembunuhan? Tidak tahu sama sekali Dia sedang kegiatan, sedang mancing dan sebagainya Kemudian datang dia jam 8 Kemudian diberi penjelasan sama Sambu bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak Kemudian Sambu perintahkan, amankan kamera Hendra perintahkan disitu ada, kalau nggak salah namanya Ari Cahya Itu yang biasanya bisa ngamankan kamera Ari Cahya Kalau memang tidak ada tindak-tindak, kenapa kamera harus diamankan? Amankan karena kebetulan pelakunya polisi, TKP polisi, korban polisi Ini tugas pro-pam, baik itu pamina, wapur maupun popos Itu pasti harus datang ke TKP, apalagi menyangkut pejabat tinggi polisi Terus setelah skenario tembak-menembak itu gagal Apa Hendra masih berdalih bahwa itu adalah tembak-menembak? Jadi setelah kembali dari kediaman Sambu Hendra Kurniawan dan si Agus Nurpatria Menghadap Kapolri Menghadap Kapolri Baru belum bercerita padanya Sambu dan istrinya menghadap Kapolri Hendra dan Agus kembali keluar Jadi apa yang dilakukan Hendra hanya Dapat perintah amankan saja Alasan apa yang mengatakan itu pidana untuk mengamankan Tapi kan Hendra kan seorang yang sudah pangkatnya tinggi Masa dia tidak punya rasa something wrong gitu Ya sekarang kalau bilang kamera ini diamankan Atau tadi di VR mau diamankan Itu karena kebetulan diamankan supaya ini jangan rusak Bukan dirusak loh Diamankan supaya tidak rusak Jadi Anda berpendapat Kalau Hendra CS tahu bahwa terjadi pembunuhan Maka dia kena tidak pidana obstruksi objasis Kalau tahu Kalau ini misalnya Sekiranya terbukti bahwa dia tahu Bukan tembak-menembak tapi terjadi pembunuhan Apakah Anda setuju bahwa dia kena obstruksi objasis? Itu pun saya tidak setuju Karena tidak setuju Tidak setuju juga Walaupun dia tahu ada pembunuhan Iya Kenapa? Karena kebetulan saya katakan tadi Pelaku polisi Korbannya polisi TKP polisi Amankan supaya tidak rusak Saya mau kasih contoh Kalau saya membunuh orang Kemudian saya suruh supir saya Membersihkan semua untuk menutupi Ya Supir saya ini tidak ada pilihan lain Karena dia dapat gaji dari saya Apakah supir saya ini juga Bebas? Dalam peristiwa pembunuhan Kalau itu berkaitan dengan TKP di pembunuhan Ya Dia membersihkan darah yang ada kaitan dengan pembunuhan Itu masih bisa kena obstruksi objasis Masih bisa kena Dan menurut Anda Hendra tidak melakukan itu? Tidak melakukan itu Kalau gitu saya mau terserah dulu kepada Pak Nabi Tupulu Erasmus Apakah Anda setuju dengan Pendapatnya Pak Ugro Seno Mantan Wakapolri kita ini? Ya pertama saya Berbeda pendapat Tentunya dengan Pak Ugro Seno Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pertama Pertama begini Apakah kemudian kesalahan prosedur Dalam konteks kewenangan Kepolisian Penyidik Atau apat penegak hukum Bisa dipindahkan Jawabannya bisa Kalau HP kita ada beberapa pasal Pasal 429 430 Penggeledahan Penyitaan Apa namanya Buku dan dokumen lain Yang melanggar proses yang diatur Dalam undang-undang Bisa dipindahkan polisi Pasal 420 421 Mendapatkan keterangan ya Yang dilakukan dengan paksaan Kita fokus aja dulu ke paksaan yang dituduhkan Saya masuk ke sana bang Untuk menjelaskan bahwa Bukan berarti Kesalahan prosedur tidak bisa dipindahkan Yang perlu dilihat dalam konteks pidana material Tentu saja kesengajaan tadi Dan obstruction Konteks obstruction saya masuk tadi 221 ayat 2 Itu bukan mengetahui tindak pidana Setelah dilakukannya kejahatan Dengan maksud Untuk kemudian merusak Menghalang-halangi Apa suatu penyidikan Merusak Menyembunyikan Menghilangkan alat bukti Jadi konteksnya Dalam konteks obstruction of justice Of justice Salah satunya ya Kesalahan prosedur yang disengaja Ada berpendapat bahwa Hedra CS Sudah tahu terjadi pembunuhan Bukan tembak menembak Kalau saya bilang Polisi seorang penyidik Patut menduga Kalau ada peristiwa hukum terjadi Kemudian dilihat peristiwa tindak pidana terjadi Kalau merupakan ada tindak pidana terjadi Oke Jadi anda mengatakan Pasal 221 itu Masuk Bagi saya itu lebih masuk akal Kalau pasal 333 Berusaha sistem elektronik Padahal hanya Sistem DPR Di suatu RT Itu bisa masuk kan Yang repot bang Karena Pak Sambung kan sudah diputus bersalah ya Pasal 333 itu Nah pendapat anda pribadi Bagi saya Saya lebih ke arah Pasal 221 ayat 2 Kalau pasal 221 Harusnya para terdakwa ini Nggak bisa ditahan dong Cuma 9 bulan Ya ada perdebatan itu Pasal Tambahkan pasal 52 KUHP ya ditambah sepertiga ya Karena pejabat Yang berwenang ya Tapi konteksnya itu Pak Wahyu Anda setuju Bahwa Mana Pendapat Pak Ugraseno Atau pendapat Pak Nabi 20 nih Yang sana mengatakan Cukup kode etik Yang ini mengatakan Kenapa Minimum 221 Komplitas silahkan Terima kasih Jadi tentu Komponas tidak pada Posisi untuk Apa Justifikasi Pasal mana yang Diterapkan Dudukan Tetapi kami melihat Sisi Positifnya Bahwa ini Pengadilan kan terbuka Sekarang silahkan Para ahli hukum Hakim Dan Apa Pengacara Untuk saling berdebat Biar publik menilai Bagi komponas Ini era keterbukaan Dan ini Saatnya Kita berani Menyatakan Ada yang salah Di Internal Tata kelola Bagaimana proses Mekanisme dipori Apakah di kepolisian itu Memang tidak boleh Melawan perintah atasan Normanya kan jelas Bahwa Kalau Perintah tidak benar Atau tidak sesuai Dia boleh Boleh melakukan Apa Melakukan Penolakan Jadi kalau perintah menembak Membunuhi itu Pantah harusnya ditolak Begitu Oh iya Harusnya Nah ini Problemnya kan begini Yang sering kita sebut Sebagai Apa Terjadi Terjadi Relasi kuasa Ini yang sering kita sebut Sehingga inilah yang Bagi kami komponas Ini pelajarannya Sangat berharga Jadi Sehingga Menurut Bapak Kalau para Terdakwa Obstrak Sudah tahu bahwa Terjadi pembunuhan Tapi Alat buktinya Disembunyikan Atau dibersihkan Anda setuju Tetap Kena 221 Merupakan tidak pidana Soal pasal Mana Bukan Saya kira Komponas tidak punya Tapi itu merupakan Tidak pidana Om Jaksim Justis Ya Hanya kami melihat Ada yang tidak benar Dalam proses Mekanisme Kinerja kepolisian Dan saya kira Itu perlu diuruskan Nanti apapun Kutusan hakim Itu akan menjadi Hal yang harus menjadi Pelajaran bagi kita semua Terima kasih pak Terima kasih pak Sekarang saya mau Kembali ke pak Aku udah dulu Tolong dulu kasih analisa yang lengkap Kira-kira fondisnya itu bakal apa nanti Hari Kamis dan Jumat ini Ya Pertama Bagi saya sangat penting Ini penanganan perkara Pembunuhan Joshua Di awal ini melenceng Melenceng kenapa Itu karena Adanya tindakan-tindakan Teman-teman ini Yang sekarang didakwa Obstruction of justice Atau karena tindakan sambu Ya Yang kemudian Membuat skenario Sehingga ini melenceng Ya Kan begitu Ini sangat penting Untuk menentukan sebenarnya Mereka ini sebenarnya Benarkah melakukan Obstruction of justice Atau Memang dalam kerangka Tidak mungkin mengelak Dalam suatu Relasi kuasa Yang ada di lingkungan Menurut Anda bagaimana Kalau menurut saya Yang patut Kita jadikan catatan Bahwa Kalaupun ada orang-orang lain Yang Tidak terkena Dalam Kasus ini Tidak menjadi terdakwa Dalam kasus ini Itu karena kebetulan Sedang di luar kota Di luar negeri Ya Sehingga kalau dia berada Pada pesisi yang sama Juga reaksinya sama Jadi menurut Anda Ini para terdakwa Obstruction of justice Ini bersalah atau tidak Kalau menurut saya Mereka bersalah Sejauh Pelaksanaan kode etik Yang mereka tidak Laksanakan dengan benar Tapi Apakah bersalah Dari segi pidana Dalam hal ini Nah disini persoalannya Yang nanti harus dibuktikan Oleh pengadilan adalah Apakah Melencengnya penanganan Kasus Sambo Di awal Itu karena Sambo Yang menceritakan Tentang Timbak-menembak itu Atau ada tindakan Dari para terdakwa ini Yang membuat Itu melenceng Disitu yang menurut saya Belum terlihat Tergambar dengan jelas Berdasarkan Pemberitaan Intinya Kalau para terdakwa ini Mengetahui itu Ada pembunuhan Barang bukti dihilangkan Berarti itu kena Intinya Kalau tahu Kalau tahu Ya begini Kan ini kan Atasan mereka Ya Jendera yang lebih Yang pangkatnya Lebih tinggi Dari mana mereka Kalau tidak ada Bukti yang kuat Tidak akan mungkin Mereka bisa Menduga bahwa Ini ada tindak pidana Sehingga kemudian Di awal Dugaan saya Para terdakwa ini Tidak mempunyai dasar Untuk menchallenge Cerita bahwa Ini tembak-menembak Oke kita istirahat lagi Ketemu lagi Sesudah yang berikut ini Sampai jumpa